Siapa tuh? Nggak ada orang Kau! Ayah jadi apa kailah gak bisa ketemu bunda lagi Bunda sudah bahagia disana Kamu nguhin bunda ya Bunda udah ada di surga Iya bunda sudah di surga Tapi nanti gak ada yang temenin kailah main Terus antar jemput kailah dari sekolah Kailah Kailah gak boleh ngomong kayak gitu sayang Kan disini ada Tante Vega yang temenin kailah ya kan Tante Vega kan kerja bareng ayah Oh iya Vega Aku boleh minta tolong sama kamu Tolong kamu carikan asisten rumah tangga dua Yang satu untuk fokus ngurusin kailah Dan satu lagi untuk membantu-bantu beresin rumah Kayaknya menurut aku gak perlu deh cari asisten mas Karena aku bisa kau jaga kailah Ya kalaupun aku mau kerja Kan gak setiap hari aku kerja di lapangan mas Kalau untuk ngendel klien mak bisa via telpon kau mas Kalaupun nanti meeting kailah aku ajak aja ya Ya kailah mau tante buatin susu coklat gak Enggak Tante Kailah pengen bobo aja Biar nanti di dalam mimpi ketemu bunda Ya udah tante temenin aja ya Siap Selamat tidur sayang Tante, Paila pengen bawa-bawa bareng kamera bunda Apa? Ini? Ya boleh Fitri udah mati, gue bunuh Sekarang tinggal kain lah anaknya Gue sih pura-pura baik aja di depan mas Gilang Supaya dia bisa melihat gue kalau gue sayang sama anaknya Apain juga gue cap-capin ngurusin anak orang Jelas-jelas gue tuh cuma pengen mas Gilang sama hartanya doang kok Tidak ayah Baga nabih Tidak ayah Tidak ayah Tidak ayah Tidak ayah Sampai jumpa. Kamu, kamu ngapain? Masuk sini. Aku cobain Mas Tien aja keadaan kamu, Mas. Kelangan seorang istri yang Mas cintain itu... Emang sangat menyakitkan, Mas. Tapi ini semua udah takdir. Mas mesti ikhlas. Aku mohon, Mas. Mas buka lembaran baru ya. Kita bisa jalanin hidup yang lebih indah, Mas. Aku minta maaf ya. Kamu, kamu boleh keluar dari kamaraku sekarang. Kalau Mas butuh apa-apa, kasih tau aku ya. Mas hilang ini kenapa sih? Selalu dingin banget kalau aku sentuh. Apa jangan-jangan karena dia masih kehilangan istrinya ya? Tapi aku yakin, suatu saat dia pasti bisa korebut hatinya. Siapa tuh? Siapa tuh? Tidak. 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 Oke, gak apa-apa. Makasih ya. Ya, terima kasih. Aku jalan ya, Mas. Aneh ngerasa ada yang janggal saat kejadian Vega yang sempat jatuh masuk ke dalam liang lahat. Terus jenazah Fitri menggilindeng sendiri, menyusul masuk dan menindih Vega yang belum sempat bangun. Saya juga ngerasa gitu, Pak Ustadz. Karena di pinggir lubang makam, biasa kan ada timbunan tanah. Nah, masalahnya ini jenazah meluncur mulus tanpa dambatan, Pak Ustadz. Itu yang sampai sekarang mengganjeli saya juga. Apa itu pertunjuk, Pak Ustadz? Ya, menurut Lala sih dari pembahasan tadi, soalnya kan Lala gak ikut ke pemakaman Mbak Fitri. Aneh juga sempat berpikir seperti yang Telala. Itulah pertunjuk yang disampaikan oleh Allah melalui takdirnya. Ya. Kita sama-sama menyaksikan kejadian yang aneh yang gak masuk di akal saat pemakaman. Tapi yang ini beda. Sebentar, sebentar. Apa Vega ada hubungannya dengan kematian Fitri? Tapi bisa jadi dua kemungkinannya. Kalau memang Vega ada hubungannya sama kasus ini, dia sebagai saksi. Atau dia sebagai pelaku. Kaila, sayang. Dimakan dong makanannya. Sayang. Tante suapin ya, mau ya? Enggak, Kaila maunya di suapin sama Bunda! Kaila. Maaf ya, Mas. Mas, kayaknya mantan istri kamu itu emang seneng nge-vlog ya? Dulu? Sebelum aku menikah sama dia, Fitri itu seorang jurnalis. Mas, dia sering banget meliput berita itu dengan kamar yang tadi dibawa sama Kaila. Ya udah kalau gitu, gimana kalau aku beresin piringnya terus aku cuciin piringnya ya? Gak usah, gak usah. Lebih baik sekarang kamu pulang. Kan sekarang sudah jam sepi kan? Mas, Selama ini kan aku kalau main kesini juga pulangnya malam ya? Situasinya sekarang sudah berbeda. Istri aku udah gak ada. Gak enak nanti kalau misalnya kamu tetap di rumah aku, dan warga akan melihat kehadiran kamu disini. Aku gak mau jadi bahan omongan. Ya. Aku apa-apa. Kalau kamu pengen aku pulang, ya aku pulang. Aku paham ya deh. Ya. 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 Ya.